Wapres Yusuf Kala menggelar pertemuan dengan sejumlah delegasi negara anggota peserta peringatan 60 tahun KAA. Salah satunya dengan delegasi dari Liberia. Dan untuk mengetahui agenda apa saja yang menjadi pembicaraan Yusuf Kala dengan delegasi Liberia, kita bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Budi Manurung. Ya Erick, apa agenda utama pembicaraan Wapres Yusuf Kala dengan sejumlah menteri dari delegasi negara anggota peringatan 60 tahun KAA? Ya Ratu memang tadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat memang Yusuf Kala ada beberapa negara yang sempat menghadiri ataupun berbincang-bincang dengan wakil presiden Yusuf Kala yang memang negara yang dimaksud adalah dari Liberia dan dari Vanuatu dan dari Zambia. Ya memang dari negara Liberia sendiri tadi diwakili oleh wakil presiden Liberia sendiri. Dan tadi memang informasi kami dapatkan ada beberapa sektor yang telah menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Liberia. Salah satunya adalah pertanakan yang nantinya dari wakil presiden sendiri akan mengirim tenaga ahli dari pertukangan yang nantinya akan mengajarkan remaja ataupun mahasiswa dari Liberia untuk membuat kerajinan. Sementara itu untuk negara Vanuatu sendiri nantinya ada jalanan kerjasama antara wakil presiden Indonesia dengan Perdana Menteri dari Vanuatu untuk membangun kedubes ataupun kedutuan besar yang ada di Vanuatu ataupun di Indonesia sendiri. Nantinya itunya akan menjalin kerjasama antara seluruh-seluruh negara yang ada di Asia Afrika. Ya meminta-minta itu untuk negara Zambia sendiri kami belum melakukan informasi apa isi dari pernyataan ataupun pertemuan antara wakil presiden Yusuf Kala dengan Perdana Menteri dari Zambia, Ratu. Dan maaf Ratu, sementara itu kami ingin... Ya apa saja hasil dari Asian African Business Summit yang dicapai petang ini, Erik? Ya Ratu dan Pemirsa memang hari ini ada pembicaraan dari KADIN ataupun Kepala Kamar, maksud kami Kamar Dagang dan Perindusian Indonesia yang memberikan pernyataan bahwa Asia Business Summit ataupun puncak dari pertemuan bisnis dari negara-negara Asia Afrika ini memang berpusat pada perdagangan di Asia. Ya memang informasi kami dapatkan di Asia Afrika sendiri menyumbang banyak sekali visa ataupun keuntungan yaitu sekitar 10 triliun lebih. Ya sementara itu bahwa informasi kami dapatkan masyarakat dari Afrika dan Asia sendiri itu merupakan 78 persen populasi negara yang ada di dunia. Untuk itu memang banyak sekali peluang bisnis yang dapat dilakukan oleh negara Asia dan Afrika. Sehingga sementara itu juga tadi juga ada pembukaan bisnis meeting karena saya Asia Afrika di Assembly Hall di Jakarta Convention Center ini memang dibuka oleh Kepala Dinas dari KADIN yaitu Suryo Sulistio. Ya memang kerjasama ekonomi Asia Afrika ini memang menambah kerjasama kawasan ekonomi di benua Asia dan di benua Afrika. Selain itu juga apabila kerjasama ekonomi ini berhasil antara negara Asia dan Afrika nantinya akan setara dengan bisnis dunia yaitu dalam tingkat APEC. Ya sementara itu pemirsa tadi juga Jokowi Dono, maksud kami, Perdana Menteri Palestina sempat bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri untuk memberikan pernyataan bahwa saat ini memang Indonesia sangat mendukung untuk Palestina untuk merdeka. Memang di informasi kami dapatkan juga bahwa dari Perdana Menteri bahwa Palestina merupakan salah satunya, satu-satunya negara di Asia Afrika yang masih terdapat penjajahan di dalamnya. Untuk itu Jokowi juga sangat menegaskan untuk seluruh dari delegasi Asia Afrika untuk bersama-sama mendukung kemerdekaan dari Palestina. Ya sementara itu Ratu dan Pemerintah yang terakhir adalah ada pertemuan antara Menteri Luar Negeri dengan Perdana Menteri dari Kamboja. Dan informasi kami dapatkan bahwa pertemuan ini adalah mereka ingin menjalin kerjasama untuk membeli senjata ataupun alat ataupun produk militer dari Indonesia Ratu. Baik, terima kasih. Erik Himawan melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center.